Hacker Indonesia bobol puluhan ribu data pemohon bansos Amerika Serikat Raup hampir setengah miliar rupiah Kepolisian daerah Jawa Timur membekuk dua tersangka pembuat scam page Atau website palsu yang menyerupai laman resmi pemerintah Amerika Serikat Laman itu digunakan untuk menipu dan membobol data warga Amerika Serikat Pemohon dana bantuan sosial bagi korban dampak pandemi di Amerika Serikat Atau Pandemic Unemployment Assistance atau PUA Data para warga Amerika Serikat di laman itu selanjutnya dijual Dari kejahatan kedua tersangka selama hampir setahun itu Mereka disebut mendapat keuntungan sedikitnya hampir setengah miliar rupiah Kapolda Jawa Timur Injenpol Niko Avinta mengungkapkan Aksi kedua tersangka tersebut diketahui tim penyidik Ditreskrim Suspolda Jatim pada 1 Maret 2021 di salah satu kamar hotel di Surabaya Selatan Kedua tersangka yang terlibat berinisial SFR penyebar skempage dan MJMSBP pembuat skempage Sedangkan korban adalah orang yang mengisi data pribadinya ke dalam skempage atau website palsu Khususnya warga negara Amerika Kata Niko seperti yang disiarkan di laman Polres Mojokerto Kamis 15 April Menurut dia keuntungan yang didapat tersangka berupa mata uang kripto bitcoin Yang bisa dikonversikan menjadi mata uang rupiah Yang diberikan oleh tersangka lain berinisial S Warga India dan masuk dalam daftar pencarian orang DPO Perbuatan kedua tersangka yang dibongkar polisi tersebut atas permintaan S Menurut percakapan mereka, data pribadi tersebut digunakan oleh S Untuk mencairkan dana PUA Pandemic Unemployment Assistance atau dana bantuan untuk pengangguran warga negara Amerika Senilai 2000 USD Setiap satu data orang dan juga untuk dijual lagi seharga 100 USD Setiap satu data orang tambahnya Data pribadi milik warga negara Amerika yang telah didapatkan oleh tersangka SFR Dan telah diberikan kepada S Ia percakapan WhatsApp dan Telegram sekitar 30 ribu data Untungan yang diterima tersangka SFR selama melakukan perbuatan tersebut kurang lebih sebesar 30 ribu USD Atau sekitar 420 juta rupiah ungkap kapolder Sedangkan keuntungan yang telah diterima oleh tersangka MZ MSBP Selama melakukan perbuatan tersebut sekitar 60 juta Bagaimana kasus ini terbongkar? Terbongkarnya kasus ini berawal pada 1 Maret 2021 Ketika petugas cyber Ditreskim Susbolda Jatim Mendapati adanya kegiatan penyeberan scam page Alias website palsu yang menyerupai website resmi pemerintahan Amerika melalui SMS Yang dilakukan oleh tersangka SFR Dalam perangkat laptop dan ponselnya Ditemukan bukti-bukti scam page Dan juga data-data pribadi milik warga Amerika Serikat Yang didapatkan dari penyebaran scam page tersebut Selanjutnya petugas cyber Pol Dajati menemukan tersangka MZ MSBP Di dekat stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya Lalu menemukan adanya skrip scam page website palsu Yang tersimpan di dalam laptopnya Ungkap Kapolda Kedua tersangka mengaku membuat website palsu secara otodidak Mereka beraksi dari Mei tahun Sampai akhirnya dibekuk polisi Kapolda mengungkapkan tim cyber Pol Dajati melakukan penyelidikan selama 3 bulan Berkoordinasi dengan Mabes Polri dan FBI Setelah mendapatkan bukti baru keduanya ditangkap terang Niko Menurut Niko kepada media Para tersangka membuat 14 website palsu Kemudian mengirim SMS berisi tautan web palsu Itu kebanyak nomor warga Amerika Korban yang tidak sadar mengisi data di website tersebut Ungkap Kapolda Kedua tersangka diganjar pasal 32 ayat 2 Joe pasal 48 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Joe pasal 55 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara Dan atau denda paling banyak Rp 3 miliar Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share ya